Kesehatan di alajar, tatap muka, bari diwatesanan di Kabupaten Bandung Barat. Anu dipitimbeyan, saminggu katompernaken, dibagiaken kalawan gumbira ku para siswa jengkolot siswa. Kawas anu dilakonan di SDN Sindang Sari, Kecamatan Ngamperah, Bandung Barat. Ngalawan ngalarap, kalawan ngalarapkan protokol kesehatan anurekep. Para murid kelas IG SDT di alajar, bari pinuh rasa semangat. Bari dijajab ku kolotna, para siswa kelas IG di SDN Sindang Sari, Kecamatan Ngamperah, Kabupaten Bandung Barat. Tempong, Sarumanget, Aubdinapoy, Munggaran. Pembelajaran tetap muka terbatas atau PTMT. Seorang-seorang siswa diukur suhu awakna, jenggu kumbah lengan, sameme asupka rohang kelas. Kelawan padika di alajar, helet sapoe, asup tetap muka sapoe di heletanku diajar online. Saban rohang kelas ukur di usiku 12 siswa atawatilu puluh persen, tina kapasitas normal. Para siswa ngarasa gumbira, kuayana etak kegiatan di alajar tetap muka, lantaran bisa wawanohan, jeng siswa anyar, katut guru. Senang. Senang gak? Senang. Senang. Adek kelas berapa? Satu. Kelas satu. Udah? Udah. Hah? Udah. Ada percobaan untuk PTM ini, anak-anak di grup ya Pak ya, antusias sekali. Katanya ingin cepat sekolah, bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan ibu gurunya, bertemu dengan, atau belajar di sekolahnya gitu Pak. Jadi, kalau tanggapan anak-anak dan orang tua, bagus banget gitu Pak. Dina poimunggaran pembelajaran tetap muka di Kabupaten Bandung Barat, Radan Cangna, Aya, salapan ratus genepuluh SD, jeng saratus tujuh puluh tilu SMP, anu mimiti ngalakonan PTM. Sajroning Kitu, tina saratus ribu siswa SD, jeng SMP, kakara opat puluh persen siswana anu dipaksin COVID-19, turta tina opat ribu guru, ges dalapan puluh lima persen guru anu dipaksin COVID-19. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV